Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, Para guru yang bersertifikat mendapat pelatihan dari Yayasan Surya Nusa Cendikia dari Yogyakarta, Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kini para guru SD dan SMP yang bersertifikat selabu sel pada Kamis 9 Desember 2022 mendapat bimbingan dan pelatihan dari salah satu Yayasan Surya Nusa Cendikia. Pelatihan tersebut digelar di Aula Grand Suma Bloks Singosisumut Kota Pinang selama tiga hari berturut-turut, Kamis 9 sampai pada hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2022, ada pun peserta guru yang hadir di pelatihan tersebut kurang lebih 300 orang. Beberapa para guru mengatakan pada wartawan pada Kamis tanggal 9 Desember tahun 2022, disela-sela acara pelatihan itu, dirinya mengatakan, kami para tenaga pengajar sangat berterima kasih. Kepada Yayasan Surya Cendikia, dari Yogyakarta, yang sudah datang ke Kabupaten Labu Sel, guna untuk memberikan pelatihan pada kami, karena pelatihan ini sangat perlu, apalagi masa sekarang ini serba elektronik tentu kami yang ada di pelosok banyak ketinggalan. Setda Kabupaten Labu Sel, Heri Wahyudi Simatupang SST MAP, ketika dikonfirmasi perihal acara pelatihan itu, via WhatsApp-nya, ia mengatakan, memang benar bang. Itu pelatihan para guru SD dan SMP, yang bersertifikat, yang mana kegunaannya untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Ungkasnya, pada acara pelatihan ini yang sebagai narasumber, Hairina Lubis MPD, dan Gusti Dewi Manalisa SSOS, dari Yayasan Surya Cendikia. Ada pun dari Yogyakartanya, Ketua Panitia dan Manajemen, Yayasan Surya Nusa Cendikia, Alwin Zaim. Alwin Zaim, ketika dikonfirmasi menjelaskan, pihak kami dari Yayasan Surya Cendikia, hanya sebagai penyedia tempat saja dan penyediaan lokasi juga termasuk sebagai narasumber. Karena dalam memberikan pelatihan terhadap khususnya para tenaga pengajar yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ucapnya, sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada, agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya, laporan Kabiro Global Expos TV. Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Kabupaten Labuhan Batu Selatan